Israel dan Amerika Serikat dilaporkan mempertimbangkan rencana gabungan untuk mengerahkan perusahaan tentara bayaran asal AS dan Israel untuk mengatur Gaza. Bahkan tentara bayaran di Gaza sudah mulai bekerja dengan melakukan pemeriksaan biometrik terhadap warga Palestina dengan ancaman menahan bantuan kemanusiaan. AS dan Israel berencana untuk menjalankan program percontohan yang melibatkan seribu tentara bayaran swasta. Mereka kemudian akan mendirikan tembok pemisah di sekitar lingkungan tersebut 48 jam kemudian. Kepatuhan terhadap sistem paksa juga akan sepenuhnya menentukan penyediaan bantuan kemanusiaan. Rencana tersebut kabarnya akan mengalokasikan 90 juta dolar AS bagi penduduk daerah untuk membangun kembali rumah mereka. Terima kasih telah menonton!